Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini aku mau masak capcai ini menu simple dan juga ini sayurannya tuh tinggal sedikit-sedikit ya jadi aku masak capcai aja biar enak ini ada sawi putih, terus ada cahisim lalu ada buncis, ada jagung muda dan ini yang terakhir aku pakai wortel untuk bumbunya disini aku pakai bumbu ulek yang aku pernah bikin ini isinya ada bawang merah, bawang putih dan sedikit jahe ya lalu untuk tambahannya disini aku pakai bakso ini juga bikin sendiri dan untuk tambahan proteinnya protein hewannya aku pakai 2 butir telur untuk bumbunya disini ada merica ada penyedap rasa dan juga ada garam nah untuk sayuran lainnya disini aku kasih tomat daun seledri dan juga daun bawang untuk yang terakhir aku pakai kecap saori ya ini untuk pelengkap rasa biar tambah enak yang paling pertama kita panaskan minyak secukupnya dan kita tumis bumbu putihnya ini tumis sampai harum ya sampai mateng setelah itu kita masukkan 2 butir telur yang sudah dikocok lepas ini diurak-arik aja telurnya di awal aku mau mengucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe sudah like dan juga sudah komen atau yang sedang nonton terima kasih banyak karena kalian udah mau klik video aku dan aku minta tolong tontonnya sampai akhir gak di skip dan tinggalkan pesan komentar biar nanti insyaallah aku bisa berkunjung ke tempatnya kalian telurnya sudah mateng lalu kita masukkan sayur-sayurannya ini aku masukkan wortel jagung muda dan juga buncisnya aku masukkan ya setelah sayurannya masuk semua nah disini aku mulai aduk dan kita biarkan selama beberapa menit biar wortelnya agak mateng ya atau agak layu gitu nah jadi kita biarkan dulu ya untuk bumbunya boleh kita masukkan sekarang disini aku mulai masukkan garam penyedap rasa dan juga merica untuk rasanya kalian boleh sesuaikan dengan selera kalian atau boleh dicicip gitu ya nah setelah itu kita aduk lagi sampai bumbunya menyatu rata gak lupa untuk sesekali diaduk biar gak gosong lalu disini aku mau mulai masukkan atau tambahkan irisan bakso ini boleh ya pakai irisan bakso atau memang di rumah ada sosis juga boleh ditambahkan kebetulan di rumah ada bakso jadi aku tambahkan bakso aja lalu disini aku mulai tambahkan sawinya sawi putih dan juga cahisim boleh untuk tambahkan air untuk airnya boleh dikira-kira seberapa banyaknya disini aku pakai setengah gelas aja dan kita aduk rata lagi aku mau mengingatkan lagi untuk yang belum subscribe aku minta tolong dulu ya untuk subscribe like, komen, dan juga share dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku dan untuk yang udah nonton udah subscribe terima kasih banyak dan aku minta tolong tontonnya sampai akhir gak di skip lalu untuk yang sama-sama bikin youtube juga aku minta tolong untuk tinggalkan pesan komentar biar nanti aku bisa berkunjung ke tempatnya kalian insyaallah aku pasti usahakan untuk berkunjung balik ke tempatnya kalian nah disini aku mulai masukkan tomatnya ini aku sengaja tomatnya terakhiran biar masih seger banget gitu tomatnya ya untuk yang paling terakhir untuk daun-daunannya ini sengaja juga aku kasih terakhir biar gak terlalu layu menu ini insyaallah cocok banget untuk besok pas lagi sahur pengen makan yang berkuah hangat gitu insyaallah ini cocok banget dan juga masaknya gak lama simple mudah apalagi ada bumbu putihnya yang pernah untuk tahu cara buatnya kalian boleh scroll ke bawah atau cari aja resep bumbu putih ya nah ini capcahnya udah jadi menu simple untuk sarapan pagi atau untuk sahur besok terima kasih sudah nonton jangan lupa yang belum subscribe aku minta tolong dulu untuk subscribe like, komen dan juga share dan yang terakhir aku mau mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati